Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membuat topi untuk 17 Agustus ya Untuk bahan-bahannya kita menggunakan kardus bekas dengan ukuran 53 x 5 cm Setelah ini kita gulung menjadi sebuah lingkaran seperti ini ya Nah ini tujuannya adalah untuk membuat lingkaran yang sempurna Kita kasih garis atau space untuk double tip atau hektare ya Dengan ukuran 3 cm Ini untuk bagian yang nanti kita akan karsis repless atau laban ya Kita kasih tepes dulu Untuk cara penyertepasannya kita dibikin kebalik ya Agar tidak melukai kulit kepala Nah seperti ini Jadi ini yang bagian tajamnya berada di posisi luar Setelah itu kita kasih lakban atau kita kasih kertas lagi ya Agar tidak melukai kulit Nah selanjutnya kita akan buat Apa ya namanya Untuk bagian kepalanya kita menggunakan kertas dengan ukuran 36 x 29 cm Atau 30 cm ya Bikin api saja Nah kita buat seperti kulit-kulit Dan untuk ujung-ujungnya kita kasih lem atau kita kasih double tip ya Sehingga membentuk sebuah kulit Nah seperti ini Hasilnya ya Untuk yang tidak labanya nanti kita akan gunting Nah sekarang kita buat matanya ya Untuk matanya kita tinggal membuat lingkaran saja Nah seperti ini lingkaran putih dan lingkaran hitam Untuk bagian yang hitamnya nanti dipasang di bagian tengah Kita buat dua bagian ya Karena sepasang bola mata Nah ini Bola matanya sudah jadi Kita tempel di bagian yang tadi ya Nah untuk selanjutnya Kita akan menggunakan Apa paruh ya Atau paruhnya Nah atau mulutnya Ini sudah jadi ya Paruh atau mulutnya Selanjutnya kita akan membuat Jengger bagian bawah ya Untuk jenggernya kita seperti membentuk lope aja ya Cuma lope nya mungkin agak lebih ke bawah Atau lebih panjang Nah tidak tempel dekat paruhnya disini Kita tinggal tempel saja ya Seperti ini Nah selanjutnya kita akan membuat sayap ya Kiri dan kanan Sekarang kita tinggal lipat saja Untuk bikin sayapnya ya Untuk kiranya kita membuat lope dulu ya Tahu hati Nah seperti ini Dan kita akan Gambar seperti angka 3 ya Nah kita cari gampangnya saja ya Kita membuat yang angka 3 Lebih kreatif lagi Mungkin bisa dibuat lebih cantik Daripada ini Kita gunting sesuai Yang tadi kita gambar Nah ini sudah jadi Kita tinggal tempel Nah ini ya Gunakan lem tembak Nah tinggal tempel sayapnya Posisikan di bagian badannya ya Untuk sayapnya sudah jadi Hasilnya seperti ini ya Untuk kreasinya mungkin bisa disuaikan Sekarang kita akan buat jengger kepala Atau bagian atasnya Nah ini seperti membentuk angka 3 ya Seperti kaki ayam Nah karena warnanya hitam putih Jadi kita lakban aja Biar jadi tetap semuanya merah Nah luar dalamnya Nah seperti ini hasilnya Sekarang kita akan membuat sayap Untuk membuat sayap Kita tinggal menggunakan Kertas HPS Atau kertas karton ya Kita lipat-lipat Agar membentuk persegi yang sama Antara sisi kiri dan kanannya ya Bentuknya atau panjangnya sama Nah kita tinggal gunting saja Untuk lipatan tadi Dan kita buat sebanyak mungkin Atau yang kita butuhkan saja Kita tinggal rapihkan Dan kita lipat menjadi dua bagian Agar membentuk tengah ya Bagian tengahnya Untuk itu kita gunakan Apa namanya Lidi atau juga tusuk sate Untuk menggunting bagian Pinggir-pinggirnya Sehingga Bagian tengahnya Tidak tergunting Ini tip dan triknya ya Menggunakan Tusuk sate ya Nah hasilnya seperti ini Jadi tidak ada yang tergunting Bagian tengahnya Kalau tidak Menggunakan tusuk sate Ini pasti ada yang tergunting Nah ini hasilnya ya Ini untuk yang merah Dan yang putih Sekarang kita tinggal tempelkan Di bagian ekor ya Nah tinggal tempelkan Bagian ekornya ya Untuk pertama Kita gunakan warna putih dulu ya Semuanya kita Hias ekornya Dengan warna putih Untuk warnanya mungkin Bisa di custom ya Atau sesuai keinginan Masing-masing Untuk ayam bisa kuning Coklat Hitam Ataupun yang lainnya Sekarang ini hari 17 Agustuhan Kita menggunakan Warna merah dan putih saja ya Kita kombin Dua warna Merah dan putih Itu sudah mewakili Hari 17 Agustuhan Nah ini hasilnya Sudah jadi seperti ini ya Kita tinggal kelilingi Untuk bagian ekornya Nah hasilnya seperti ini Dan kita sekarang Gunakan Bulu warna merah ya Yang bagian depannya Agar terlihat Lebih kontras ya Untuk Bulu warna merahnya Kita taruh di bagian depan Untuk bagian warnanya Kita Untuk ekornya ya Maksudnya Kita tempelkan Ke seluruh bagian ekornya Nah seperti ini ya Kita kelilingi saja Nah gimana Cukup mudah dan simple Sekarang kita lanjutkan Untuk bagian belakangnya ya Agar tidak terlihat botak Nah kita tinggal tempelkan lagi Kita tempelkan Sisa bulu-bulu yang tadi ya Kita tempelkan bulu-bulunya Kalau sudah Kita tinggal rapihkan saja Ini hasilnya seperti ini ya Jadi Topi ayam Sudah jadi Sekarang kita akan Buat tali ya Agar tidak mudah lepas Kita gunakan Menggunakan Pita satin Yang ukurannya Lebih kecil ya Kalian juga bisa menggunakan Karet Ataupun benang Tapi kita sekarang Menggunakan Pita satin ya Karena Sini Pita satinnya Sudah tersedia Jadi kita tinggal Pakai saja Untuk hiasan depannya Kita tinggal Tempelkan Pita satin ya Mengelilingi Badannya Atau bodinya Dengan menggunakan Lem Atau double tip Kita tinggal Tempelkan Saja Tempel dari depan Atau dari bagian belakang Saja ya Kita akan Membentuk Pita Di bagian depannya ya Kita bentuk Pita Dan Hasilnya Nanti Seperti pita Nah Kita tinggal gunting Dan Kita tambahkan Pita Satinnya ya Nah Hasilnya seperti ini ya Maka ya Cukup mudah Dan simpel Cara penggunanya Nah Pengendiannya seperti ini ya Tidak memakan Biaya banyak Atau waktu Yang lama Ini caranya Cukup simpel Mudah Dan Anak-anak Pasti suka Untuk acara Karnaval 17 Agustusan 2024 Ya Untuk Pemeriakan Hood RI Yang Ke 79 Selamat Hari Agustus Selamat Merdeka Sekali Merdeka Tetap Merdeka Nah Gimana menurut kalian Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Channel ini ya Selamat mencoba Dan selamat beraktifitas kembali Yuk Kita lanjutkan Di video berikutnya Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sepadai Sekarawang Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax